Intro Pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Irian Syah meresmikan Gedung Center for Transportation, Research and Cooperation CTRC di Komplek Dinas Perhubungan Aceh dalam rangka memperingati Hari Perhubungan Nasional tahun 2020 yang dirangkai dengan peringatan Hari Bebas Kendaraan dan Gerakan Pengurangan Sampah Plastik Jumat 18 September 2020 Dalam sambutannya, Pelaksana gubernur mengajak semua pihak untuk menjadikan peringatan Hari Bebas Kendaraan atau Gerakan Pengurangan Sampah Plastik sebagai acuan dalam menggalakkan gerakan kepedulian terhadap alam sekitar demi masa depan Aceh yang ramah lingkungan Oleh sebab itu, Pelaksana gubernur mengingatkan semua pihak tentang pentingnya tindakan atau gerakan-gerakan dari pemerintah atau instansi terkait lainnya di Aceh dalam upaya sosialisasi untuk menjaga keseimbangan alam dan juga mengurangi polusi dan penggunaan sampah plastik secara lebih masif Pemerintah Aceh, Sabung Nova telah mengambil langkah inisiatif untuk membuat Aceh menjadi daerah yang ramah lingkungan Salah satunya melalui program unggulan Aceh Green yang tersusun dalam RPJM Aceh tahun 2017-2022 melalui misi pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur, terintegrasi, dan lingkungan yang berkelanjutan Dalam sambutannya, Pelaksana gubernur juga mengimbau semua pihak untuk turut perlihatim terhadap situasi pandemi COVID-19 Upaya penjagaan harus secara masif disampaikan kepada masyarakat luas untuk senantiasa mematuhi protokol kesehatan dengan melakukan 3M Memakai masker, mencuci tangan, dengan sabun, dan menjaga jarak serta tingkatkan kesehatan diri Peringatan Hari Pertubungan Nasional 2020 yang dirangkai dengan Peringatan Hari Bebas Kendaraan dan Gerakan Pengurangan Sampah Plastik Ditandai dengan kegiatan sepeda santai yang dilakukan oleh PLT Gubernur Aceh bersama istri Diyah Erti Idawati dan Kepala Dinas Perhubungan Aceh Junaidi Serta seluruh jacaran Terima kasih telah menonton! Saya mau mengucapkan selamat berhadap Peringatan Hari Perhubungan Nasional Saya lebih dahulu tahun 2020 Semoga pilihan berhubungan lebih menghayati tugas-tugasnya menjadi lebih profesional dan lebih akun Khusus pada hari ini saya mengapresiasi inovasi yang dilakukan oleh PLT Gubernur Aceh Semoga dilakukan secara kompetitif dari satu institusi dengan institusi yang lain dan saya senang bahwa hari ini Dinas Perhubungan melakukan itu dengan kegerakan pengurangan klasik Terima kasih kegerakan pengurangan kondisi karbon dengan hari bebas kendaraan dan tentu inovasi ini tidak harus seperti di sini Kita menunggu inovasi ini Selamat buat Dinas Perhubungan